hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan gue berarti ya gimana kabar kalian semoga dalam keadaan baik dan selalu pilihkan Rizky yang melingkang minyak-minyak nah guys jadi banyak yang nanya ya tentang sok onik yang bareng gue unboxing ada yang nanya itu tabungnya fungsi enggak terus kenakan ekstrim atau onik terus gimana pakai onik enak enggak sedangkan soknya aja belum gue pasang guys baru sore ini mau gue pasang dan mau gue bawa ke bengkel temen gue gue ini habis pulang ngerja dan keadaannya masih pakai sok ori bawaan airoknya guys ya dan ini pun masih yang tabung kuning tuh sedangkan yang kanan ini waktu itu pernah gue scotlet ya untuk feel photoshoot supaya hitam gitu hitam semua enggak kuning-kuningnya makanya ini lupa gue kelihatan sebelah nah makanya nanti baru mau gue pasang jadi yang nanya-nanya nanti bakalan mau gue review dan mau gue tes red ya filmnya enakan di settingan berapa settingan berapa pokoknya nanti gue share ke kalian jadi hari ini gue gue mau pasang dulu mau gue kasih lihat penampakan ketika sok onik black series yang khasnya gue terpasang di Ceros atau di airok connect di tahun 2021 ini guys oke check it out selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi ini dia udah selesai guys ya ini gue di hari berikutnya karena kemarin kan pas jam setengah enam baru mau dipasang udah maghrib juga jadi di pinggir jalan juga jadi gue enggak review di sana jadi nih gue pulang kerja jadi sempet udah gue rasain ya feelnya gimana dan rasa kita pakai sok ktc onik ini seperti apa nanti gue jelasin sedikit-sedih ya oke disini gue sambil nyores sambil ngeliat nih orang-orang kampung sini pada main layang-layang tuh rame banget guys nah oke guys jadi sok ktc onik ini sudah terpasang di airok connect di tahun 2021 ya yaitu di Ceros dengan warna warna black series untuk rentan harga untuk ktc onik ini kalau yang warna lain selain black series ini rentan harganya 1450 ya kalau nggak salah itu beda-beda toko ya di tiap toko tuh pasti beda-beda harganya dan untuk yang black series yang gue beli di toko ini nanti gua share link pembeliannya di deskripsi ya itu gua dapat harga 1 juta 500 paskes jadi buat kalian yang ingin minat sok seperti ini bisa kalian cek di deskripsi video ini ya Nah guys jadi disini ada yang perlu kalian ketahui ya disini ternyata baut bawaan orinya itu nggak bisa masuk guys nah ini gua pakai baut drat 12 ya kalau nggak salah ini pakai baut drat 12 biasa tapi disini gua kasih ring kenapa karena baut bawaan sok orinya itu cuma sampai disini guys itu makan bagian ujung sini itu cuma sedikit nah seperti itu guys karena apa karena bagian sok ktc onik ini kan tebel nih sisi kiri dan kanannya kiri dan kanannya ini tebel jadi gitu makan di bagian sininya tuh nggak sampai nonjol guys jadi cuma ke makan sedikit nah itu gua takut kenapa-kenapa di jalan makanya gua untuk sementara gua ganti dulu bodi pakai bodi yang biasa dulu guys seperti ini penting nonjol tuh ya seperti itu guys tadi sempet gua pakai juga kan pagi berangkat dan pulang ini masih bauan pabriknya ya belum gua utak-atik untuk bagian ribbon ataupun jalan preloadnya belum gua utak-atik sama sekali ini menurut gua lumayan cukup empuk ya guys ya ketimbang atau dibandingkan sok ori eroknya yang tabung itu guys ini cukup lumayan empuk lah tapi nanti next bakal gua setting-setting lagi gua mau cari tahu feel lebih enaknya tuh di jalan rusak ataupun jalan bagus jalan rata boncingan nah itu gua belum nemu belum gua coba-coba untuk settingannya dipasih dimana kayak gitu guys itu next video ya bakal gua coba-coba dan gua tes rate juga gitu ya untuk cari kenyamanannya seperti apa gitu dan di settingan seperti apa ini guys kalau dari belakang nah seperti ini guys tuh kalau di samping seperti ini nah seperti ini guys ya Nah kenapa gua pilih ktc karena gua kan mau modif modif se-eros ini mau pakai barang atau pad modif termakat atau pad modif merk apa aja pengen gua templokan di se-eros kayak gini guys jadi untuk apa namanya Bpro udah ada kan dis terus Virelli bannya terus karbonan kayak gitu guys terus arumi kayak gitu guys nah ini ktc-nya gua pilih di so kayak gitu guys nah ini minusnya karena ktc onyx ini harganya 1.5 ya guys ya jadi dia tuh di bagian tabungnya enggak terdapat fitur kompresi guys seperti pendahulunya itu ktc extreme dan ktc evo itu seharganya 1.8 sampai 1.9 dia terdapat fitur kompresinya guys di bagian tabungnya yang menurut gue ini enggak terlalu apa namanya enggak terlalu penting juga menurut gua ya jadi untuk bagian preload dan ribon pun cukup udah cukup lah buat gue ya untuk desain-desain kempukannya kayak gitu guys nah disini gua ngejar look aja guys ya karena gua pilih warna hitam itu gua ngejar look karena kan konsepnya ini tiga warna silver hitam dan biru nah sok bawaan orinya kan tabungnya warna kuning jadi itu enggak ada tembusan guys meskipun disini asnya warna kuningnya itu sedikit nanti bakal gua kombinasikan bahwa dibawahnya itu gua ganti probol warna gold juga guys dan disini kan gua pake bannya abscess 150 per 70 dan disini kan persoknya juga lebih besar dan tabungnya juga lebih besar ini lumayan cukup mepet gc tapi aman enggak 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 mepet banget yang bisa kalian lihat tuh ya jaraknya ini masih jauh guys masih kisaran satu jari tuh pas banget guys satu jari ya jadi kalau misalkan kalian mau abscess lebih dari ukuran 150 ini bakalan mepet ya guys ya kalau pakai untuk gua pake ngebut tadi ya gua pakai kerja lumayan cukup enak guys untuk peredamnya ya jadi enggak seperti sok ori bawaannya itu agak ampul-ampulan gue guys bahwa motornya kalau di jalan yang agak bergelombang nah sedangkan ini lumayan cukup bisa diredam lah ya meskipun gua enggak tahu ya feel sok kata se-extreme ataupun yang evo itu kayak gimana karena gua belum pernah nyoba dan belum pernah beli juga jadi menurut gua pasti ini lebih dibawahnya ya karena nih harganya juga 15 kalau yang dua sebelumnya kan extreme ataupun evo itu harganya lumayan jadi mungkin itu lebih baik kayak gc dari ini tapi keseluruhan tampilan ini lebih kekar guys ya karena ngepas gitu ya aro kan bodinya gede gambot terus apagia gua nih konsepnya kan banyak gua besar-besarin depan 120 belakang 150 dan pakai sok seperti ini jadi nyocok aja gitu guys ya ngepas gitu jadi kelihatan kekar gitu guys nah buat kalian yang nanya kemarin di video unboxing gua lebih enak mana onyek atau extreme atau evo tentu ya pasti lebih enak yang extreme karena dia terdapat kompresi di bagian tabungnya maupun yang evo juga kalau yang onyek ini enggak terdapat kesehatan harganya juga 15 kalau yang extreme ataupun evo itu harganya 19-2 jutaan kalau enggak salah ya tapi tiap toko itu beda-beda ya ngejualnya kalau ukuran sok ini kan 305 sedangkan ukuran sok bawaan aeroke itu ini 280 ya kalau nggak salah jadi ini naik kisaran 205 gas 205 sentiah naiknya jadi ini cukup lumayan lebih tinggi guys ya untuk bagian belakang nah oke saya jadi segitu aja untuk pembahasan kali ini ini penampakan pemasangan sok ktc racing bkt sonic di aeroke seperti itu guys ya jadi seperti ini guys tuh ya udah ini mendekati maghrib juga jadi gue tutup aja guys buat kalian yang ingin bertanya silahkan tanyakan aja di kolom komentar dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton jangan lupa guys like comment share and subscribe dukung terus channel bro di sini supaya semakin semangat lagi gua dalam bikin video-video berikutnya ya oke terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time video guys selamat menikmati